Ada ayam, ada bunga, ada uang. Benda semacam ini biasanya tak jauh dari perdukunan. Tidak salah, ini dia dukunnya. Dukun palsu, namanya Sofandudin. Sofandudin ditanggap polisi gara-gara ulahnya menipu lima tetangganya. Kepada para korbannya, Sofandudin mengaku bisa mengambil uang gaib. Sasarannya ia pilih para tetangga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dengan berbagai cara, pemuda berusia 22 tahun ini berhasil mengelabui para tetangganya. Kepada mereka, ia menjanjikan uang mereka akan berubah menjadi biliaran rupiah. Nah, caranya melalui ritual yang ia tentukan. Untuk melengkapi tipuannya, Sofandudin menyiapkan potongan kertas seukuran uang kertas umumnya, kemudian dibungkus kain putih, dan disimpan di dalam tas, dan dimasukkan ke lemari. Berapa orang ini, uang korban ini? Ini dari lima korban yang kemarin. Dari lima korban kemarin, di belakangnya berapa semuanya? Ini yang 10 juta, yang sebagian dari gunakan untuk alat-alat yang lainnya, termasuk ayam termasuk lemari. Yang sisanya tinggal juga. Yang berapa lama? Kira-kira tiga bulan terakhir. Langsung dijanjikan, dijanjikan uang itu akan berubah, sejumlah dua miliar. Dan menjanjikan. Cusanya, bagaimana caranya pelaku itu melakukan penipuan? Pelaku melakukan penipuan dengan cara ritual, dengan pengaturan setaman, maupun dengan salat yang lainnya, alat yang ada, sehingga seolah-olah uang ditambah. Jadi saya mohon kepada masyarakat, Jangan percaya, jangan percaya matanya penipuan yang seperti polisi begini. Dari pemuda pengangguran ini, polisi minta uang 8 juta rupiah sisa hasil penipuan dan berbagai peralatan ritual. Namun, ayam digunakan sebagai ritual sudah mati, sehingga polisi hanya mengambil fotonya sebagai barang bukti. Polisi sendiri masih mengembangkan kasus ini, sebab bukan tak mungkin masih ada korban lain yang berhasil ditipu sang dukun dadakan ini.